Biasanya di Indonesia, semakin familiar suatu hewan, maka semakin sering pula ia masuk dalam pembicaraan. Sudah tidak heran kalau nama-nama hewan tertentu akan selalu dipanggil oleh orang Indonesia dalam berbagai situasi. Nah, bicara soal hewan yang familiar, hewan ini sudah tentu bukan suatu yang asing lagi di negara kita. Bagi kaum laki-laki, mereka adalah predator berbahaya yang sangat menakutkan. Tetapi bagi kaum perempuan, mereka adalah saudara kembarnya sang mantan. Dan ini adalah kisah tentang buaya. Buaya adalah hewan reptil yang masuk dalam ordo krokodilia dan famili krokodilidae. Buaya merupakan hewan semi-akwatik, artinya mereka bisa bertahan hidup di darat maupun di air. Habitat buaya umumnya adalah di perairan air tawar, seperti danau, sungai, rawa, atau daerah gambut. Meski demikian, ada juga jenis buaya yang terbiasa hidup di air payau. Misalnya adalah buaya muara. Buaya adalah salah satu vertebrata tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Diketahui buaya telah mendiami planet bumi jauh sebelum adanya manusia. Mereka pernah hidup dan berada di zaman yang sama dengan dinosaurus sekitar 200 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan umumnya hewan yang mengalami berbagai evolusi fisik untuk bertahan hidup, buaya justru tidak banyak berubah dari era dinosaurus sampai sekarang. Hal ini karena tubuh buaya sendiri memang sudah cocok untuk bertahan hidup dari zaman ke zaman tanpa harus mengalami evolusi yang ekstrim. Buaya memiliki kulit yang keras, penuh tonjolan, dan pinti kasar dengan warna dasar coklat atau abu-abu. Kepala buaya berukuran cukup besar dengan rahangnya yang panjang dan dilengkapi barisan gigi yang super tajam. Buaya memiliki jari-jari kaki yang berselaput renang dengan ekor kuat yang membungkirkannya menjadi perenang sekaligus predator air tawar yang paling tangguh. Mereka adalah predator puncak yang mampu bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek, baik di air maupun di darat. Pola serangan buaya adalah serangan kejutan, di mana ia akan mengapung diam hingga membuat musuh lengah, lalu tiba-tiba akan melancarkan serangan secara cepat dan presisi. Buaya juga memiliki rahang dengan kekuatan gigitan yang luar biasa. Tekanan rahang ketika buaya menggigit mangsa adalah 5000 PSI atau setara dengan 12,5 kali kekuatan gigitan hiu putih raksasa. Sebagai predator puncak yang teramat tangguh, nyaris tidak ada hewan lain yang mau bersusah payah berkonfrontasi dengan buaya. Meski demikian, beberapa predator puncak lain seperti singa, harimau, macan tutul, ular piton, hingga kudanil, tidak segan-segan untuk berduel dengan buaya. Buaya termasuk karnifora ganas yang bisa memangsa apa saja, seperti burung, ikan, reptil, dan mamalia lain, termasuk juga manusia. Mereka adalah hewan pembunuh manusia nomor lima di dunia, dan setidaknya setiap tahun tercatat ada lebih dari seribu orang yang tewas oleh buaya. Buaya menunjukkan perilaku yang lebih agresif ketika musim kawin dan bertelur. Hal ini karena insting alaminya untuk menjaga pasangan dan telur-telurnya. Tidak hanya protektif, buaya juga merupakan hewan yang paling setia dengan pasangannya. Iya, betul. Kamu memang tidak salah dengar. Karena faktanya, buaya hanya akan kawin dengan satu pasangan saja selama hidupnya. Jika buaya betina mati, maka sang buaya jantan akan tetap menduda hingga akhir hidupnya. Salah apa ya buaya, sampai di fitnah manusia sebagai hidung belang dan tukang selingkuh. Dengan ukuran tubuhnya yang besar dan sifatnya yang ganas, Buaya termasuk hewan yang sangat ditakuti oleh berbagai spesies mamalia, reptil, ikan, maupun burung. Akan tetapi ada satu hewan kecil yang ternyata bersahabat baik dengan buaya. Ia adalah burung carek mesir. Jika hewan lain akan mengambil langkah seribu ketika ada buaya dalam radius beberapa meter, burung carek mesir malah tidak segan-segan berada di dekat buaya. Burung ini bahkan dengan santainya mencari sisa-sisa makanan di dalam mulut buaya yang mengangat terbuka. Hal ini karena antara burung carek mesir dan buaya memang menjalin hubungan khusus, yaitu simbiosis mutualisme. Burung carek mesir akan memakan sisa-sisa makanan yang tersangkut di sela-sela mulut buaya. Sementara, buaya juga akan diuntungkan karena mendapatkan perawatan kebersihan mulut dan gigi secara gratis dari burung mungil ini. Buaya adalah reptil predator yang bisa kita temukan nyaris di setiap benua. Sebagai negara tropis, Indonesia sendiri adalah habitat alami dari 4 spesies buaya. Yang pertama adalah buaya siam. Buaya siam atau biasa disebut buaya kodok ini tersebar merata hampir di seluruh Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia. Buaya siam banyak kita temukan di Pulau Jawa dan Kalimantan. Kemudian ada buaya irian. Sesuai dengan namanya, buaya ini hidup di Pulau Irian atau Papua. Ukuran tubuh buaya irian jantan bisa mencapai 3,3 meter dan untuk petinanya adalah 2,6 meter. Selanjutnya, di Indonesia juga ada buaya sepot atau senyulong. Ciri khas buaya sepot adalah ukuran tubuhnya yang kecil, berkaki pendek, serta memiliki moncong runcin yang kecil. Buaya ini bisa kita temui di sungai yang ada di padalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jenis buaya terakhir yang mendiami Indonesia adalah buaya muara. Buaya muara termasuk jenis buaya yang paling besar dan paling buas yang ada di Indonesia. Ukuran tubuhnya yang relatif sangat besar, dengan panjang rata-rata 4,5 hingga 5,5 meter. Bahkan ada beberapa buaya muara yang tubuhnya bisa mencapai 8 meter. Selain buas, buaya muara juga tidak segan-segan menjadi pemangsa manusia yang masuk ke teritori mereka. Meskipun buaya adalah predator ganas yang sangat ditakuti oleh manusia, nyatanya perburuan buaya telah ada sejak zaman dulu dan terus berlangsung hingga saat ini. Kulit buaya yang keras banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kerajinan kulit dengan kualitas premium. Sedangkan dagingnya banyak dimanfaatkan sebagai makanan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Maraknya perburuan buaya ini sendiri telah mengakibatkan populasinya turun dengan drastis dalam beberapa puluh tahun belakangan ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sendiri telah memasukkan keempat jenis buaya tadi sebagai hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri No. P106 tahun 2018. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan reptil kurba yang telah mendiami bumi selama ratusan juta tahun ini akan terus ada dan tidak mengalami kepunahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!